Kapolda Jawa Barat, Irjenpol Ahmad Wiyagus, memilih diam saat ditanya soal perkembangan kasus pembunuhan Vina. Momen itu terjadi saat Tribun Jabar mencoba mengonfirmasi kepada Ahmad Wiyagus pada selasa MPAT Union. Saat itu, Ahmad Wiyagus sedang menghadiri kegiatan KSI di Bicimas, Sukabumi Jawa Barat. Ia baru selesai dari landasan helikopter mengantar KSI di Jenderal T ini, Maruli melakukan kegiatan. Lantas, para wartawan mencacar Ahmad Wiyagus soal penanganan kasus Vina. Namun awak media tak mendapat satu pernyataan pun soal kasus Vina dari Ahmad Wiyagus. Sebaliknya, seorang pria mencoba menghalangi wartawan dan meminta agar tidak melakukan wawancara. Pria tersebut melarang melakukan wawancara lantaran jalan menanjak hingga nafas terengah-engah. Wartawan pun diminta menjauh dari Kapolda Jabal. Sementara, hingga saat ini, Polda Jabal belum memberikan keterangan soal perkembangan kasus Vina. Terakhir, Polda Jabal melakukan konferensi pers terkait penangkapan dan penetapan pegi setiawan alias perong sebagai tersangka. Jangan lho, Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!